Pencarian korban hilang di Kabupaten Bulungan terus dilakukan. Hingga hari ketiga, korban dengan nama Seldi Apriyadi belum juga ditemukan. Tim pencarian gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD Bulungan, Pol Lahir Bulungan, dan TNIAL terus berupaya melakukan pencarian dengan membagi menjadi dua kelompok. Dede Hariana, Kasih Ops Basarnas Tarakan menjelaskan, pihaknya sudah menetapkan beberapa strategi agar korban dapat segera ditemukan. Dengan memperluas area pencarian hingga 4 notikal mil pun dirasa cukup untuk tim pencarian dapat menemukan korban. Dede Hariana juga menjelaskan, meski cuaca mendukung dalam proses pencarian, namun banyaknya sampah kayu yang mengapung sehingga menjadi penghambat tim gabungan. Pencarian pun harus dilakukan lebih hati-hati karena dikhawatirkan potongan kayu akan merusak armada petugas. Kendala tidak ada karena didukung cuaca, tapi kita kendala mungkin di lapangan itu yaitu mungkin air yang banyak, kayu-kayu atau kotoran yang melintas, yang mengganggu kapal kita, takutnya di salah-salah tersebut mesin kita menghambat dan juga kita tetap menyusuri di tepi-tepi pinggir sungai, takutnya korban menyangkut di daerah-daerah tersebut. Tui Muhammad melaporkan.